selamat menikmati dalam kegiatan sparing bermain bola di Liga Wizari Adipangsuma Kecamatan Bunut Hilir saya dan teman-teman sudah sampai di seberang untuk Liga Wizari Adipangsuma ini sudah jilid lima yang diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari masing-masing desa dan ini adalah tempat pendaptaran untuk para pemain sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas perlu diketahui bahwa untuk sistem para pemain itu dilakukan pecambutan undi untuk memilih dan memilah para pemain jadi tidak ditentukan para pemain dilakukan yang namanya cabut undi untuk menjadi tim sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas dan inilah kondisi dari lapangan Wizari Adipangsuma Kecamatan Bunut Hilir saya dan teman-teman sudah bersiap-siap untuk bermain atau sparing bersama kawan-kawan yang lain dan ini merupakan persiapan kami untuk memasuki lapangan sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas tujuan dari sparing bola ini atau Liga Wizari Adipangsuma Jirima ini merupakan acara silatur rahmi bersama para pemuda yang sudah lama tidak bermain inisiatif dari pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Bunut Hilir melakukan kegiatan Liga Wizari Adipangsuma ini untuk mempererat silatur rahmi sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas setelah dilakukan pencambutan undi maka terbagilah menjadi beberapa tim yang akan berlagak pada perlombaan atau Liga Wizari Adipangsuma Jirid 5 ini yakni A Reboma FC yang kedua Legenda FC yang ketiga Tornado FC yang keempat Matador FC yang kelima Terpedo FC yang keenam Bima FC yang ketujuh Walid Sakti yang kedelapan Garuda FC kesemilan POP FC kesepuluh Ekspedisi FC dan ini adalah nama klub yang akan berlagak pada perlombaan atau Liga Wizari Adipangsuma untuk babak pertama sudah selesai nanti akan disambung ke babak yang kedua sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas untuk partai pertama atau babak yang pertama mempertumbukan Areboma FC versus Legenda FC yang ketiga Tornado FC yang ketiga Tornado FC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas untuk babak pertama atau partai yang pertama sudah selesai tinggal babak kedua atau partai yang kedua yang akan berlagak pada hari ini dan ini adalah proses masuknya para pemain antara Bima FC versus Walid Sakti selamat menikmati sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas babak pertama sudah selesai dan ini para pemain sedang beristirahat selanjutnya nanti akan dilakukan babak yang kedua terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa di like di subrek sampai bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati